Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuan Muda Klan Roh Api mengerutkan kening dan berkata, ketika kekuatan seseorang mencapai alam suci, ia akan memicu hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa. Selain para tetua yang merupakan kaisar suci, semua anggota klan akan ditekan oleh hukum langit dan bumi begitu mereka menggunakan kekuatan alam suci. Dari perkataan Tuan Muda Klan Roh Api, dapat disimpulkan bahwa para ahli kekuatan kuno, termasuk para tetua dan diatasnya, semuanya adalah kaisar suci. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Elder, Santong juga mengatakan bahwa siapapun yang menggunakan kekuatan dunia suci akan dihukum. Saya khawatir orang ini telah menyadari kehadiran kita, kata Tuan Muda Klan Roh Api. Itu hanya kekuatan hukum langit dan bumi. Jangan khawatir. Pada saat ini, sebuah suara yang agung dan tak terbantahkan terdengar. Selamat datang, pemimpin klan. Ayah. Para petinggi klan Roh Api membungkuh hormat. Seorang pria parubaya muncul di aula tanpa suara. Dia adalah pemimpin klan-klan Roh Api, Huoyuan, dan kultivasinya sangat tinggi. Pria parubaya itu memancarkan aura yang ganas. Dia memberi orang perasaan bahwa dia berada di atas segalanya dan memandang rendah mereka. Auranya jauh di atas Santong. Kekuatan hukum langit dan bumi di dunia suci tidak lebih dari sesuatu yang diciptakan oleh para ahli kuno untuk menjaga ketertiban dunia suci, kata Huoyuan dengan dingin dan arogan. Huoyuan sama sekali tidak peduli dengan hukum langit dan bumi dari tujuh alam dewa. Tetua Agung telah melaporkan kepadaku tentang Dewa Naga. Tujuh ras kita hampir dimusnahkan karena Dewa Naga dan ras Iblis Langit. Tianer, ini adalah kesempatan bagus. Sumber energi Dewa Naga dan ras Iblis Langit. Ras raksasa lebih unggul dari kekuatan dunia suci. Kita harus mendapatkan sumber energinya. Kata-kata Huoyuan dipenuhi dengan keagungan yang tak tertahankan. Tuan Muda, untuk mendapatkan kekuatan asal, Anda perlu melahap garis keturunan kuno Dewa Naga, tambah tetua ketiga Huo King. Saya mengerti, Huo Lingtian berkata dengan hormat. Huoyuan meneruskan, selama kita memperoleh kekuatan asal para Dewa Naga, apa yang perlu kita takutkan dari para Dewa Naga dan ras Iblis Surgawi? Karena keturunan Dewa Naga ada di alam ilahi, kami akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Dengan dukungan ayah yang begitu menakutkan, Huo Lingtian tidak takut pada apapun. Patriark, Penatua, Tuan Muda, Kepala Keluarga dari Klan Roh S telah bangkit. Dia ingin Kepala Keluarga, Penatua, dan Tuan Muda pergi ke Klan Roh S. Seorang anggota klan memasuki aula dan melaporkan dengan hormat. Tetua Bing juga sudah bangun. Huo Yuan mengangguk. Delapan balapan sebelumnya telah menjadi tujuh balapan. Klan Roh berdaulat, pemimpin delapan ras, telah dimusnahkan. Sekarang, pemimpin dari tujuh ras telah menjadi Klan Roh S. Tujuh klan memiliki nafas dan cabang yang sama, bersatu menjadi satu aliansi besar. Di Klan Roh S, para leluhur dan tetua dari berbagai ras telah berkumpul. Di aula utama Klan Roh S, Sang Patriark, Bing Wu King, tersenyum lebar saat dia menyambut para leluhur dan tetua dari berbagai ras. Bing Wu King mengenakan jubah abu-abu. Rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak kurus seperti kayu bakar, tetapi dia memancarkan tekanan yang tak terlihat. Sebagai pemimpin dari tujuh ras, kekuatan Bing Wu King bisa dikatakan paling kuat di antara tujuh ras. Di saat yang sama, dia juga menjadi orang dengan cadangan tertinggi di antara tujuh balapan. Haha, lama tidak bertemu. Apa kabar kalian semua? Bing Wu King berkata sambil tersenyum tipis. Wajah lamanya menunjukkan senyuman bahagia. Huo Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Elder Bing, tujuh ras kami telah menunggu Anda. Haha, benar. Penatua Bing adalah pemimpin dari tujuh ras kami. Anda masih harus memimpin kami kembali ke dunia suci dan membalas dendam dari Dewa Naga dan Iblis Surgawi. Lei Yuan Feng, Patriar Klan Roh Guntur, tertawa. Saudara Bing, kultifasimu telah meningkat pesat. Selamat, kata Feng Tian Xiang, kepala Klan Roh Angin, sambil tersenyum tipis. Penatua Bing, ada keturunan Dewa Naga dan bahkan ras raksasa di alam dewa. Ini kesempatan kita. Menurutmu kapan kita harus memberi perintah? Mukian Hei, kepala Klan Roh Kayu, bertanya dengan sungguh-sungguh. Bing Wu King menganggup dan berkata dengan serius, Aku sudah tahu tentang ini. Ini memang kesempatan yang bagus. Dengan bantuan Dewa Naga dan energi asal ras raksasa, kekuatan tujuh ras kita pasti akan meningkat pesat. Namun hukum langit dan bumi di alam dewa sangat merepotkan. Meskipun kami tidak takut, kami pasti akan membuat dunia suci khawatir. Bahkan jika kami tidak membuat dunia suci khawatir, Klan Kerajaan Suci dan Kuil Abadi mungkin akan mengirim orang ke dunia suci untuk melapor kepada Dewa Naga, kata Sui Changkong, kepala Klan Roh Air, dengan sungguh-sungguh. Huo Yuan mengerutkan kening dan berkata, Penatua Sui benar. Sekarang setelah suatu kekuatan pergi ke dunia suci, itu mungkin telah menarik perhatian dunia suci. Bing Wu King tersenyum tipis dan berkata, Bahkan jika mereka tidak melapor, Long Sihun mungkin sudah tahu bahwa kita berada di alam tujuh dewa. Perkataan Bing Wu King membuat semua orang di Aula terdiam. Dia benar. Tujuh ras mereka tidak pernah berada di dunia suci selama seratus ribu tahun. Bagaimana mungkin Long Sihun tidak bisa menebaknya? Bing Wu King tersenyum tipis dan berkata, Tetua Feng dan Tetua Sui seharusnya merasakan aura Klan Roh Berdaulat, kan? Klan Roh Berdaulat, Huo Yuan, para leluhur dan tetua lainnya terkejut. Feng Tianxiang mengangguk sedikit dan berkata, Ya, ada aura Klan Roh Berdaulat. Orang ini seharusnya adalah tuan muda Klan Roh Berdaulat, Ditong. Aku tidak percaya bocah ini masih hidup, kata Mukian He dengan kaget. Huo Yuan mengerutkan kening dan berkata, Anak nakal di masa lalu telah tumbuh sedemikian rupa. Elder Bing, Mungkinkah santong itu Ditong? Lei Yuan Feng menebak dengan cemberut. Bing Wu King mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ya, benar. Kultifasinya telah mencapai tingkat Kaisar Suci. Dialah yang memaksa hukum langit dan bumi untuk mundur. Orang ini seharusnya muncul di alam dewa untuk melindungi dewa naga di alam dewa. Dia masih berada di alam dewa sekarang. Bing Wu King dapat melihat kultifasi santong dan bahkan merasakan bahwa dia masih berada di dunia ilahi, yang menunjukkan betapa mengerikan kultifasinya. Pena Tua Bing, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Tanya Mukian He. Segel dunia ilahi. Bing Wu King tersenyum dingin. Cahaya dingin bersinar di matanya yang tua dan dalam. Sebelum kita bertindak, beritahu kekuatan utama di dunia tujuh dewa tentang keberadaan kita. Segel dunia ilahi. Pertama, kita dapat mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Dunia suci tidak akan dapat mendeteksinya. Kemudian, kita dapat berurusan dengan dewa naga kapan saja dan merebut garis keturunan dan kekuatan asal dewa naga. Kedua, kita dapat menjebak di tong di dunia ilahi. Orang ini pasti sangat mengenal dewa naga dan dunia suci saat ini. 2342. Setelah tujuh alam dewa disegel, orang-orang di dunia suci tidak akan dapat melihat tujuh alam dewa. Tidak ada seorang pun yang bisa menginjakan kaki di tujuh alam dewa kecuali seorang ahli yang kuat muncul. Penatua Ais sangat bijaksana. Dengan kultifasimu dan kekuatan kita, kita dapat mendirikan batas lima elemen kuno. Alam dewa akan menjadi milik kita. Energi asal dewa naga dan raksasa akan menjadi milik kita, kata Jin Ming He, pemimpin klan jiwa emas, sambil tersenyum. Mukian He menganggup dan tersenyum. Kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan hukum langit dan bumi. Jika di tong berada di alam dewa, kita harus mengambil garis keturunannya. Meskipun tidak sebagus garis keturunan dewa naga, garis keturunan klan roh berdaulat lebih unggul dari kita. Mata Huo Yuan berkilat karena keserakahan. Kilatan kejam melintas di mata tua Feng Tian siang saat dia dengan dingin berkata, Aku ingin tahu apakah klan Iblis Surgawi menyesal meninggalkan kita saat itu. Juga, apakah monster-monster tua itu siap menanggung amarah kita. Dalam pertempuran saat itu, tujuh klan telah melakukan yang terbaik untuk membantu klan Iblis Surgawi, tetapi mereka ditinggalkan pada akhirnya. Bagaimana mungkin tujuh klan tidak membalas dendam? Kuil sepuluh ribu awan dan sekte misterius seribu dao tidak lemah. Cobalah untuk mengikat mereka. Pada saat yang sama, kirim orang untuk mengawasi klan Kerajaan Suci, kuil yang tidak dapat dihancurkan, dan klan Suci Suanding. I jangan percaya mereka akan berdiri di pihak kita, apalagi mereka adalah bawahan Dewa Naga, kata Bing Wu King Dingin. Elder Eyes, serahkan masalah ini padaku. Jika perlu, kita bisa menghancurkan kuil abadi terlebih dahulu, kata Huo Yuan, mata tuannya bersinar karena kekejaman. Penatua Huo benar, klan Kerajaan Suci bukanlah ancaman, tapi mereka tidak perlu ada saat diperlukan. Para pemimpin lainnya mengangguk setuju. Bing Wu King tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah kultivasi Seng Ying dan Xiao Yao Mi telah meningkat. Saya telah tidur selama seratus ribu tahun. Saya ingin mencoba kekuatan saya sekarang. Setelah pertemuan, Bing Wu King dan para pemimpin tujuh klan lainnya bekerja sama. Mereka menggabungkan kekuatan unsur dari tujuh pemimpin dan membentuk batas lima elemen yang menakutkan di tujuh alam Dewa. Dengeng dengungan. Kekuatan penghancur yang berada di atas segalanya menyebar di tujuh alam Dewa. Cahaya tujuh warna yang menyilaukan menyelimuti kekosongan. Hukum langit dan bumi hancur dalam sekejap. Auranya yang menakutkan, yang memandang rendah dunia, mengintimidasi banyak penggarap di tujuh alam Dewa. Dalam sekejap mata, tujuh alam Dewa ditutupi oleh penghalang cahaya tujuh warna, sepenuhnya mengisolasi tujuh alam Dewa dari dunia luar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Itu lebih mengerikan daripada kekuatan apapun di masa lalu, dan itu langsung memicu kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh alam Dewa. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aura kuno ini? Mungkinkah itu seorang ahli kuno? Kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh alam Dewa telah menghilang. Siapa mereka? Cahaya tujuh warna ini. Ini adalah penghalang. Ya Tuhan, apa yang barusan kulihat? Kekuatan hukum langit dan bumi telah diisolasi oleh penghalang ini. Siapa yang punya kemampuan mengerikan seperti itu? Sesaat, seluruh tujuh alam ilahi menjadi kacau. Banyak praktisi kembali dilanda kepanikan yang luar biasa. Mereka merasa bahwa tujuh alam ilahi benar-benar hancur kali ini. Pada saat yang sama, tujuh klan telah mengirim orang untuk menyebarkan berita bahwa kekuatan kuno telah naik ke tingkat tujuh alam ilahi. Keberadaan kekuatan era primordial bagaikan wabah yang melanda seluruh tujuh alam Dewa dengan dahsyat, menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Tidak ada yang tidak mempercayainya, karena kekuatan salah satu anggota klan mereka dapat sepenuhnya menghancurkan keberadaan susah. Klan dari tujuh klan muncul di seluruh alam. Mereka benar-benar menghancurkan kekuatan besar dengan kekuatan mengerikan yang melampaui imajinasi. Tentu saja mereka tidak bergerak. Hanya aura mereka saja sudah cukup untuk mengirim para ahli top dunia ke dalam kutukan abadi. Inilah kekuatan para ahli era primordial, keberanian memandang rendah rakyat jelata. Aula utama pagoda ilahi. Penghalang menakutkan menyegel seluruh tujuh alam Dewa, dan kemunculan para ahli era primordial di semua alam menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tujuh alam Dewa menjadi panik. Melapor kepada Lord Anihilator, semua orang di Istana Dewa Naga sedang mengasingkan diri. Hanya orang-orang dari pasukan tambahan, puncak bela diri ilahi, yang berjaga. Tuhan telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya, Nihuang melaporkan dengan hormat. Guru mungkin mencoba menerobos ke alam transformasi suci, tebak Nihuang. Anihilator menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, munculnya kekuatan era primordial telah menyebabkan kepanikan di tujuh alam Dewa. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan kita tidak tahu apa tujuannya. Era primordial muncul dengan sangat meriah dan bahkan mendirikan penghalang untuk menyegel alam Dewa. Meskipun kita tidak tahu alasannya, Patua merasa situasinya sangat serius di luar imajinasi, kata Men Sentian dengan sungguh-sungguh. Penghalang itu dengan kuat mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Aku khawatir bahkan para ahli di dunia suci pun akan kesulitan untuk menginjakan kaki di alam Dewa, Mokingsuan mengerutkan kening dan berkata, merasa sangat khawatir. Pasti ada sesuatu di tujuh alam Dewa yang mereka inginkan, tetapi apa yang membuat mereka mendirikan penghalang sekuat itu untuk mengisolasinya? Atau apakah mereka takut bahwa kebangkitan mereka akan membuat dunia suci khawatir? Dong Huang Wuji bingung. Lei Tianyan mengelus jenggotnya dan menganggup pelan, lalu berkata, Ya, itu mungkin. Tuan-tuan, kami masih belum tahu apakah kekuatan era primordial itu teman atau musuh. Selain itu, kami tidak bermusuhan dengan mereka, dan kami tidak memprovokasi mereka. Mereka tidak akan menyerang kami, kan? Kata Huang Yun. Pelindung yang berkata dengan cemas, para pakar kekuatan era primordial sangat menakutkan. Siapapun di antara mereka bisa dengan mudah memusnahkan kita. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mi Hun tiba-tiba teringat pada Suan Mu dan berkata, Mungkin Master Sekte dari Sekte Suci Kuali yang mendalam, Suan Mu, tahu alasannya. Aula Utama Klan Kerajaan Suci Bing Wu Qing dan yang lainnya mendirikan elemental barrier. Selain mengisolasi alam Dewa dari hukum langit dan bumi, aku khawatir mereka ingin menyerang istana Dewa Naga, kata Patriar Klan Kerajaan Suci Seng Ying sambil mengerutkan kening. Ini juga peringatan bagi kita. Tujuh alam Dewa benar-benar sombong. Mereka berani menyerang Dewa Naga. Huh, mereka mencari kematian, kata Tetua Seng Yun Dingin. Kekuatan tujuh alam Dewa bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Kami tidak takut jika itu satu lawan satu, tapi sekarang tujuh lawan tiga, kami tidak punya peluang untuk menang. Kami tidak punya peluang untuk menang. Bahkan tahu di sisi mana Istana Suci Miriat Cloud dan Sekte Misterius Miriat Dao berada. Dengan penghalang yang begitu kuat, tidak akan mudah untuk memecahkannya. Selain itu, Bing Wu Qing dan yang lainnya tidak akan menyetujuinya takut tidak ada seorang pun dari dunia suci yang akan membantu kita, kata seorang lelaki tua berjubah hitam dengan acuh-ta'acuh. Dia adalah Patriar Kuil Abadi, Xiao Yaomi. Bagaimanapun, sebagai bawahan Dewa Naga, kita harus melindungi keturunan Dewa Naga. Jangan lupa bahwa Zizun baru saja dianugerahkan. Bagaimana bisa leluhur naga hanya berdiam diri dan menonton? Bukankah Ditong berkata demikian? Dia akan muncul bila diperlukan, kata Lord Gai dari pavilion Dao Suci dengan acuh-ta'acuh. Suanmu tersenyum tipis dan berkata, Penatua Gai benar. Zizun jelas tidak mudah dihargai oleh leluhur naga. Tujuh alam dewa hanya mencari kematian jika mereka ingin berurusan dengan Zizun dan yang lainnya. Wajah Xiao Yaomi dipenuhi kekhawatiran, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami akan menunggu perintah Zizun. Kami tidak akan bergerak, kata Seng Ying dengan sungguh-sungguh. 2344 Di dunia suci, sebuah istana besar yang megah dan megah melayang di lautan awan. Itu memiliki aura mencari surga yang mengesankan, menyebabkan seseorang terintimidasi pada pandangan pertama. Suara mendesing. Sosok itu muncul dalam sekejap dan segera berubah menjadi bayangan saat ia memasuki aula besar. Itu santong. Leluhur long, tujuh ras telah memasang penghalang di tujuh dunia ilahi untuk mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Saya kembali ke dunia suci dengan bantuan token jiwa naga. Tujuh ras telah memutuskan untuk berurusan dengan kuil naga, santong melaporkan dengan hormat. Berurusan dengan kuil naga, salah satu primogenitor sangat marah. Aura menakutkannya meledak saat dia meraung, jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, saya secara pribadi akan memusnahkan tujuh klan mereka. Kemarahannya sangat buruk hingga santong berkeringat dingin. Kekuatan leluhur tua ini sangat mengerikan. Santong tidak akan pernah meragukan kekuatan kata-katanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tong kecil takut padamu. Leluhur tua yang lain menegur dengan marah dan menatap tajam ke arah leluhur tua yang marah. Tong kecil. Apa yang sedang terjadi? Santong tercengang. Ia menatap kedua leluhur itu dengan linglung. Kapan aku menjadi Xiao Tong? Dan Tong mengedipkan matanya dengan tatapan kosong. Saya telah hidup selama seratus ribu tahun. Siapakah Little Tong? Mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Long Sihun tercengang. Dia mencibir, dasar bodoh. Kekuatan hukum langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dipisahkan oleh siapapun. Leluhur Long, saya tidak mengerti. Santong bingung. Kekuatan hukum langit dan bumi adalah sejenis dao surgawi. Ia ada di mana-mana. Sederhananya, bahkan jika Bing Wuking dan yang lainnya memasang ribuan penghalang, kekuatan hukum langit dan bumi akan tetap muncul ketika kekuatannya melebihi batas tujuh dunia ilahi, kata Long Sihun sambil tersenyum. Jadi begitu, Santong mengangguk. Dia merasa lega. Dengan kata lain, bahkan jika Bing Wuking dan yang lainnya memasang penghalang lima elemen, mereka tidak akan mampu mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Tujuh ras tidak bisa berbuat apa-apa. Selama orang tua itu tidak melakukan apa-apa, jangan ikut campur. Biarkan Feng Wuchen yang mengurusnya sendiri. Aku percaya pada kemampuannya. Long Sihun tersenyum. Dia tidak khawatir dengan Feng Wuchen. Selama Bing Wuking dan yang lainnya tidak menyerang, anggota klan lainnya akan tetap ditekan oleh hukum langit dan bumi. Akibatnya, ancaman yang mereka timbulkan terhadap Feng Wuchen dan yang lainnya akan sangat berkurang. Belum lagi, ada juga tiga kekuatan besar di bawah Dewa Naga. Itu benar. Bahkan aku takut pada saudara Feng. Santong mengangguk dan berkata, saya akan kembali ke tujuh alam ilahi terlebih dahulu dan memberitahu pemimpin klan bayangan suci dan yang lainnya. Desir. Beberapa hari kemudian, sesosok tubuh muncul di udara di atas istana kuil yang tidak bisa dihancurkan. Orang yang datang adalah patriar klan jiwa api, Huo Yuan. Aura yang melonjak menyelimuti seluruh kuil kematian, dan semua orang terkejut. Huo Yuan, semua kultifator kuil abadi tampak serius. Tujuh klan adalah musuh bebu yutan mereka. Dia baru saja bangun belum lama ini, dan ras jiwa api sudah menyatakan perang. Desir. Desir. Xiao Yaomi dan para tetua lainnya melintas, begitu pula para ahli di aula. Pemimpin klan Huo, apa yang membawamu ke sini? Xiao Yaomi bertanya sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak takut pada Huo Yuan. Huo Yuan tersenyum tipis dan berkata, kita tidak bertemu satu sama lain selama seratus ribu tahun. Bukankah saya di sini untuk melihatnya? Apakah semudah itu untuk melihatnya? Aku khawatir kau punya motif lain. Mu Jue, tetua agung kuil abadi, bertanya sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa musuh bebu yutan mereka akan datang tanpa alasan. Huo Yuan turun dan berkata dengan serius, sebenarnya, aku di sini untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Kita pernah digunakan dalam pertempuran saat itu, dan bahkan ditinggalkan oleh alam dewa. Ini merupakan penghinaan bagi kita. Xiao Yaomi mengerutkan kening dan berkata, pemimpin klan Huo, katakan saja. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan kami untuk membunuh jalan kembali ke dunia suci. Huo Yuan bertanya langsung. Xiao Yaomi, Mu Jue, dan yang lainnya tercengang oleh kata-kata Huo Yuan. Ekspresi mereka menegang, dan mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bergabung untuk membunuh jalan kembali ke dunia suci. Bukankah itu berarti kematian? Setelah seratus ribu tahun tertidur, siapakah yang tahu apa yang telah terjadi di dunia suci? Siapa yang tahu ada berapa ahli? Bukankah para dewa naga dan iblis surgawi lebih kuat dari mereka? Xiao Yaomi menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin klan Huo, dendam di antara kita bisa diselesaikan, tapi maafkan aku karena tidak bisa membantumu. Huo Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kuil yang tidak bisa dihancurkan tidak akan ikut campur dalam urusan kita? Wajah Xiao Yaomi merosot, seolah dia telah menebak sesuatu. Selamat tinggal, pemimpin klan Xiao Yao. Huo Yuan menangkupkan tinjunya dan bergegas pergi. Huo Yuan datang kali ini untuk melihat sikap kuil yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia sudah mendapatkan jawabannya. Mereka benar-benar ingin berurusan dengan dewa naga. Huo Yuan datang hanya untuk melihat sikap kita. Mereka seharusnya segera mengambil tindakan. Perang tidak bisa dihindari, Xiao Yaomi berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Jue berkata dengan sungguh-sungguh, ini seharusnya menjadi keputusan Bing Wuking. Saya khawatir Zizun tidak tahu bahwa tujuh ras ingin berurusan dengan mereka. Kirim seseorang ke kuil dewa naga segera. Berikan perintahnya. Semua orang di kuil yang tidak bisa dihancurkan, segera bersiap untuk bertempur. Perintah Xiao Yaomi. Huo Yuan pergi ke suku Saint Royal dan sekte suci tripot yang mendalam, tetapi hasilnya sama. Setelah menyelidiki, Huo Yuan mendapatkan jawabannya. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Aku bisa menggunakan kekuatanmu untuk meningkatkan kultifasiku. Huo Yuan berkata dingin sambil tersenyum berbahaya. Elder Bing, suku Saint Royal menolak mereka semua. Mereka tidak perlu ada, mari kita hancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita berurusan dengan Dewa Naga. Huo Yuan mengirimkan suaranya. Karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Bing Wu Qing berkata dengan arogan seolah-olah dia bisa menghancurkan suku kerajaan suci, kuil yang tidak bisa dihancurkan, dan pavilion dao suci kapan saja. Aula utama Saint Royal 3B Sage Sado dan para petinggi lainnya memiliki ekspresi serius. Penampilan Huo Yuan membuat mereka merasa ada sesuatu yang salah. Pemimpin klan, Zizun masih dalam pengasingan. Seorang anggota klan berkata dengan hormat. Sage Sado berkata dengan sungguh-sungguh, sudah saatnya kita membalas kebaikan kita. Sampaikan perintah itu segera. Besiaplah untuk bertempur. Lindungi Zizun, Lindungi Dewa Naga. Lindungi Zizun, Lindungi Dewa Naga. Ratusan orang dari suku Saint Royal berteriak. Pavilion dao suci juga memberikan perintah yang sama untuk bersiap menghadapi pertempuran. Bayangan petapa pemimpin klan, Tuan Istana Xiao Yao, pemimpin klan Gai Jun, penghalang yang menyegel tujuh alam dewa tidak dapat mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Ini adalah kekuatan dao surgawi, dan ada di mana-mana. Begitu kekuatannya melampaui batas tujuh alam dewa, kekuatan hukum langit dan bumi akan tetap muncul. Pada saat ini, suara santong terngiang di benak ketiga pemimpin. Tidak dapat mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Ketiga pemimpin itu terkejut. Leluhur Long mengatakan bahwa kecuali Bing Wu Qing dan yang lainnya mengambil tindakan secara pribadi, dia tidak akan peduli tentang hal lain. Sisanya akan diserahkan kepada Zizun. Santong mengirimkan suaranya. Kami mematuhi perintah leluhur Long. Ketiga pemimpin itu menjawab dengan hormat. Namun, Sage Sado dan yang lainnya tidak menyangka bahwa tujuh alam dewa akan mengincar mereka terlebih dahulu. 2.345 Feng Wu Chen, yang mengasingkan diri, tidak tahu apa-apa tentang kemunculan kembali faksi kuno dan kehancuran yang akan segera terjadi dari tiga faksi di bawah Dewa Naga. Fiuh! Feng Wu Chen menghirup udara keruh. Kekuatan asal ilahinya melonjak tajam di laut ki miliknya. Hanya dalam waktu setengah bulan, satu permata dunia suci memungkinkanku mencapai puncak tingkat penguasa bintang enam. Benar saja, harta karun langit dan bumi dunia suci. Energi murninya benar-benar menakutkan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Setengah bulan menyendiri di Divine Ring sama saja dengan tiga hari di dunia luar. Untuk menembus satu bintang dalam tiga hari, siapakah yang berani membayangkan kemajuan yang begitu mengerikan? Kita harus tahu bahwa ini adalah tingkat penguasa yang agung. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin sulit untuk berkultivasi. Energi yang dibutuhkan untuk menerobos akan lebih besar. Namun, Feng Wu Chen dapat menerobos dalam waktu setengah bulan. Meskipun tidak sebagus mutiara ilahi yang menentang surga, energinya sangat menakutkan. Saat ini, Feng Wu Chen belum bisa memurnikan mutiara ilahi penentang surga setingkat penguasa agung. Dia memiliki cukup harta karun langit dan bumi untuk memurnikannya, tetapi basis kultivasinya belum sampai di sana. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, menembus level penguasa bintang sembilan sudah dekat. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dia sangat bersemangat. Guru, Anda dapat menggunakan pil dunia suci untuk menerobos dan menjadi orang suci, sebuah suara penuh hormat terdengar dari mata dewa. Tuan, jangan lupakan kekuatan formasi reinkarnasi Suanyu. Menggunakan klon roh primordialmu untuk berkultivasi pasti akan meningkatkan kecepatan kultivasimu beberapa kali lipat. Kata Long Senjian melalui telepati. Fraksi kuno telah bangkit, suku jiwa es dan yang lainnya kemungkinan besar akan menargetkan kuil dewa naga. Memang, kita harus mempercepat langkah. Feng Wu Chen mengangguk. Pada saat yang sama, dengan bantuan harta karun surga dan bumi dunia suci dan kekuatan formasi reinkarnasi, basis kultivasi orang-orang kuil dewa naga meroket. Para yang mulia berhasil menembus ke tingkat penguasa, sementara para ahli di tingkat penguasa menerobos ke tingkat penguasa yang hebat. Para jenius top adalah sampah di hadapan mereka. Kuil dewa naga penuh dengan orang-orang aneh. Keesokan harinya, Bing Wu Qing memimpin 5.000 ahli dari tujuh suku ke Istana Kerajaan Suci. Mereka keluar dengan kekuatan penuh. Setelah perang dahsyat, tujuh suku menderita banyak korban jiwa. Tidak banyak dari mereka yang selamat. Bagaimanapun, mereka pernah menghadapi dewa naga saat itu. Namun, 5.000 kultivator kuat semuanya lebih kuat dari Lin Suantian. Kata, mengerikan, tidak cukup untuk menggambarkan mereka. Aura mengerikan yang memenuhi langit menggantikan udara sepenuhnya, membuat orang sulit bernapas. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh alam ilahi merasa tidak berdaya dan tidak mampu bergerak di bawah tekanan yang sangat agung ini. Ekspresi mereka dipenuhi teror dan keputus asaan. Ekor rubah akhirnya terungkap. Di aula utama, wajah tua Holisado sangat suram. Tetua Agung Seng Yu berkata dengan dingin, Hef, apakah kamu benar-benar mengira kami takut? Desir, desir, sekte suci tripot misterius, pavilion dao suci, dan kuil kematian semuanya segera bergegas. Jumlah total orang dari empat kekuatan kuno kurang dari 2.000. Sebagai perbandingan, kekuatan ketujuh klan jauh lebih mengerikan. Apa, Bing Wu King, jika aku tidak bergandengan tangan denganmu, mengapa kamu begitu cepat berbalik melawanku? Bayangan suci bertanya dengan dingin. Kupikir setelah seratus ribu tahun, dendam di antara kita bisa terselesaikan. Aku tidak ingin ada ancaman lagi. Kuharap kau bisa mengerti, kata Bing Wu King sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa membuatnya terdengar begitu bermartabat ketika dia ingin membunuh seseorang? Hentikan omong kosongmu. Jika kau ingin bertarung, lakukan saja. Amarah tetua Agung Seng Yu sudah mencapai batasnya. Penatua Agung Seng Yu, kami akan memenuhi permintaanmu. Lakukan, Huo Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang dari tujuh klan meraung marah. Aura mereka agresif dan niat membunuh mereka sangat mengerikan. Mereka seperti binatang iblis yang tidak sabar untuk membunuh. Berdengung. Aura yang sangat agung mengguncang langit dan bumi. Xiao Yaomi buru-buru memerintahkan, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh menyerang. Perkataan Xiao Yaomi mengejutkan para ahli dari empat kekuatan kuno. Musuh ada tepat di depan mereka. Apakah mereka masih harus menunggu pesanan? Tidak bisakah mereka terus maju dan mempertaruhkan nyawa mereka? Jika kamu bukan Kaisar Sage, jangan menyerang. Bayangan Suci segera memesan. Aura ketujuh klan dilepaskan, namun suku kerajaan Suci tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Bing Wu King, Huo Yuan, dan yang lainnya bingung, tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Di hadapan kekuasaan absolut, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Ada yang tidak beres. Mereka tidak bisa acu-ta'acu saat menghadapi ahli dari tujuh klan. Kekuatan mereka belum mencapai tingkat di mana mereka bisa mengabaikan keberadaan tujuh klan. Gadis Suci mengerutkan kening. Bayangan Suci, kau telah tertidur selama seratus ribu tahun. Kau pasti ingin menguji kekuatanmu saat ini, kan? Aku menantikannya. Bing Wu King tersenyum tipis. Berdengung. Pada saat ini, ketika orang-orang dari tujuh klan melepaskan kekuatan mengerikan mereka, mereka tiba-tiba memicu kekuatan hukum langit dan bumi. Sejumlah besar kekuatan hukum langit dan bumi menekannya dengan kekuatan petir. Kekuatan hukum langit dan bumi. Apa yang terjadi? Ekspresi Bing Wu King berubah drastis. Kekuatan hukum langit dan bumi diisolasi oleh penghalang. Kenapa masih di sini? Huo Yuan terkejut. Oh tidak. Para tetua dari berbagai klan terkejut. Ekspresi Gadis Suci berubah drastis. Kekuatan hukum langit dan bumi. Bukankah pemimpin klan mengatakan bahwa penghalang itu dapat mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi? Apa yang sedang terjadi? Oh tidak. Saya telah dikunci oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Saya juga. Kita celaka. Kultifasiku sama sekali tidak mampu menahannya. Pemimpin klan. Selamatkan aku. Semua anggota klan yang mengaktifkan kekuatan mereka berada dalam kepanikan yang luar biasa. Mereka berteriak minta tolong. Cabut kekuatanmu. Cepat. Teriak Mukian He dengan panik. Ledakan. 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 Ah. Kekuatan hukum langit dan bumi pada tingkat kaisar suci ditekan tanpa ampun. Ledakan memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Sejumlah besar anggota klan dari tujuh klan ditekan tanpa ampun. Tubuh mereka dihancurkan tanpa ampun dan mereka berteriak kesakitan. Dalam sekejap mata, dua ribu anggota klan terluka parah. Tubuh mereka hancur dan jiwa mereka sangat lemah. Bahkan ada yang berubah menjadi abu. Tujuh leluhur dan tetua semuanya tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah gadis suci pucat dan ekspresinya kosong. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Anggota klan yang lain ketakutan setengah mati. Penghalang lima elemen tidak berguna. Ia tidak dapat mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi. Kekuatan mengerikan dari hukum langit dan bumi hilang begitu saja. Sementara Bing Wuking dan yang lainnya tercengang, anggota klan yang mengaktifkan kekuatan mereka di luar batas tujuh dunia surgawi dihukum. Anggota klan dengan basis budidaya lebih tinggi diubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, ketujuh klan menderita banyak korban. Suku kerajaan suci dan empat kekuatan besar lainnya sangat ketakutan. Mereka akhirnya mengerti kenapa Xiao Yaomi menyuruh mereka untuk tidak menyerang. Dengan kekuatan hukum langit dan bumi yang begitu menakutkan, mereka akan mendekati kematian jika menyerang. Huff, kau sendiri yang menyebabkan hal ini, kata Xiao Yaomi dengan dingin. Bayangan suci berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia dewa hanya karena kamu memiliki basis kultivasi yang melampaui dunia dewa. Kamu sudah tahu selama ini. Feng Tianxiang Mraung 2346 Hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa adalah kekuatan dao surgawi. Hukum itu ada di mana-mana dan tidak semua orang bisa mengisolasinya. Kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan kekuatan untuk menjaga ketertiban? Suanmu menggelengkan kepalanya sedikit. Seng Ying melanjutkan, Bing Wu Qing, memulai perang tidak akan ada gunanya bagi kita. Daripada bertempur sampai kedua belah pihak menderita, mengapa kita tidak kembali dan bersiap menuju dunia suci? Kedua belah pihak menderita, hanya kalian berempat. Lelucon yang luar biasa. Feng Tianxiang berteriak dengan marah. Wajahnya garang dan menakutkan. Wajah tua Bing Wu Qing sangat ganas dan merah. Pembulu darahnya menonjol dan aura pembunuhnya akan menembus langit. Wajah Huoyuan, Mukian He, dan yang lainnya begitu muram hingga hampir meneteskan air. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga kuku mereka menancap di telapak tangan mereka, tetapi mereka tidak merasakannya sama sekali. Tujuh ras dewa telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menderita banyak korban. Bagaimana mungkin Bing Wu Qing dan yang lainnya tidak marah? Bawa mereka kembali. Kalian semua, mundurlah. Lei Yuan Feng tidak tahan lagi dan meraung. Aura pembunuhnya yang dingin menyapu seperti badai kematian. Karena anggota klan mereka tidak dapat menahan kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa, mereka harus melakukannya sendiri. Kekuatan alam kaisar suci dapat sepenuhnya melawan hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa. Apakah menurutmu kekuatan hukum langit dan bumi dapat melakukan apapun padaku? Mukian He meraung dengan gila. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak tanpa kendali. Kekuatan hukum langit dan bumi terpicu dan runtuh. Dengeng dengungan. Ruang di tujuh dunia dewa bergetar hebat. Pada saat itu, Mukian He dapat dengan jelas merasakan kekuatan hukum langit dan bumi. Merusak, Mukian He meraung dan dengan paksa mematahkan kekuatan hukum langit dan bumi yang runtuh. Sebagai patriar keras roh kayu, kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa tidak ada apa-apanya di hadapannya. Budidaya Mukian He telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dengeng dengungan. Sui Zhang Kong, Huo Yuan, Jin Ming He, Lei Yuan Feng, dan Feng Tian Xiang juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan, memicu penindasan hukum langit dan bumi. Budidaya lima leluhur setara dengan Mukian He. Mereka semua adalah makhluk yang sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, lima hukum langit dan bumi yang merusak menekan dan runtuh seketika, tidak mampu menggoyahkan kelima leluhur sama sekali. Setelah pertarungan hari ini, kalian semua akan menghilang sepenuhnya. Bing Wu Qing berkata dengan dingin. Energi destruktif di tubuhnya akhirnya meletus pada saat itu. Sebagai pemimpin tujuh klan, kekuatan Bing Wu Qing begitu besar sehingga enam pemimpin klan lainnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Itu adalah keberadaan yang sepenuhnya sepihak. Bayangan suci. Suanmu. Tuan Gai. Kehancuran tanpa beban. Serahkan hidupmu. Huo Yuan meraung. Gelombang energi meledak dan segera keluar. Huff. Aku akan bertarung denganmu. Suanmu berteriak dengan marah. Dia meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba melonjak ke langit. Saat hukum langit dan bumi ditekan, ia dihancurkan berkeping-keping oleh Suanmu. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua pembangkit tenaga listrik yang menakutkan itu saling meninju. Terjadi ledakan yang sangat keras, dan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia dewa tersapu dengan liar. Penghalang kuat yang menutupi tujuh dunia dewa bergetar hebat saat ini. Jika bukan karena lima penghalang unsur, tujuh alam dewa pasti sudah hancur. Namun, aura yang meledak itu melukai banyak praktisi dalam sekejap mata. Mereka yang kultivasinya lemah langsung terguncang sampai ke inti, dan jiwa ilahi mereka bergetar hebat. Kekuatan macam apa ini yang mampu melukai orang yang jaraknya ratusan ribu mil? Hanya satu pukulan yang memiliki kekuatan penghancur yang sepuluh kali lebih dahsyat. Beberapa pukulan lagi, dan semua praktisi dari tujuh dunia dewa akan terguncang hingga mati. Benar-benar aneh. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tujuh dunia dewa, termasuk pagoda ilahi dan kekuatan transendental lainnya, ketakutan hingga menjadi vegetatif karena kekuatan tabrakan tersebut. Dong Huang Wuji, Mi Hun, dan ahli transformasi ilahi lainnya sangat ketakutan. Mereka langsung membatu, seperti patung. Barang lama, kekuatanmu memang meningkat pesat. Huo Yuan berkata dengan sengit. Tapi keturunan apiku cukup untuk menghancurkanmu. Apakah begitu? Kau bisa mencobanya, kata Suanmu dengan galak. Berhenti. Tepat saat mereka berdua hendak melanjutkan, sebuah suara malas tiba-tiba terdengar di kehampaan, dan kemudian seseorang muncul tanpa suara. Senior Santong. Saat mereka mendengar suara itu, Mi Hun dan yang lainnya tahu bahwa Santong telah tiba. Para ahli kuno yang menakutkan ini tidak takut dengan penindasan hukum langit dan bumi. Bisakah Santong menghentikan mereka? Dong Huang Wuji bertanya dengan linglung. Beberapa aura tadi benar-benar di luar imajinasi kita. Aku khawatir mereka adalah ahli ahli top di dunia suci. Kekuatan mereka seharusnya lebih tinggi dari Santong. Terlalu mengerikan. Wajah Tua Mi Hun sepucat orang mati. Kita tidak bisa ikut campur dalam urusan mereka. Qian Hun menelan ludahnya dengan susah payah. Bing Wu Qing dan yang lainnya tidak terkejut dengan kemunculan Santong. Bagaimanapun, mereka sudah merasakan keberadaannya. Tuan Muda Ditong, Suan Mu, Seng Ying, dan yang lainnya dari empat kekuatan utama menyambutnya dengan hormat. Santong berkata dengan tak berdaya, Pemimpin klan Seng Ying, kepala istana Xiao Yao, Bukankah sudah kukatakan bahwa aku bukan lagi Tuan Muda? Saya bukan lagi seorang Tuan Muda. Panggil saja saya dan Tong atau Ditong. Suan Mu dan yang lainnya tersenyum sedikit. Ditong, ini benar-benar kamu. Bing Wu Qing menatap Santong dengan dingin. Ditong, apakah kamu di sini untuk mati? Kau hanyalah kaisar suci bintang satu. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Teriak Jin Ming He dengan marah. Dia sama sekali tidak menganggap serius Santong. Oke, oke, oke. Kau memang hebat? Oke. Santong mengangkat bahu acuh tak acuh. Kamu, Jin Ming He sangat marah sehingga otototot wajahnya berkedut hebat. Sebelumnya aku merasakan orasi saklan roh berdaulat. Itu setara dengan alam raja suci milik klanku. Namun, Ditong mampu menakuti kekuatan hukum langit dan bumi. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah meningkat pesat. Gadis suci itu menatap Santong dengan dingin. Dia sangat terkejut. Saya tidak menyangka para senior masih mengingat saya. Saya benar-benar tersanjung. Santong tersenyum malas. Tidak ada sedikitpun rasa panik atau takut di wajahnya. Santong, kau datang di waktu yang tepat. Itu akan menyelamatkan kami dari kesulitan mencarimu. Sui Zhang Kong berkata dengan dingin. Ia menatap Santong dengan dingin. Para senior, sebagai ahli kuno, mengapa kalian tidak pergi ke dunia suci untuk bertarung? Bagaimana dunia suci bisa menahan kekuatanmu? Jika bukan karena penghalang ini, dunia suci akan hancur. Apakah anda ingin melihat anggota klan anda menghilang bersama anda? Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Ditong, jika kamu berani mengucapkan sepatah katapun, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Bing Wu Qing berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan itu melekat pada Santong. Apakah begitu? Saya khawatir anda tidak punya nyali. Kata Santong dingin. Sebelum Santong selesai berbicara, Bing Wu Qing telah muncul di hadapan Santong dengan cara yang sangat menakutkan. Dia mencengkeram leher Santong dan mengangkatnya sebelum dia sempat bereaksi. Kau sedang mencari kematian. Bing Wu Qing berkata dingin. Dia menyipitkan matanya. Coba cubit aku. Santong berkata dengan dingin. Sebuah token telah muncul di tangannya. Aura energi yang tak tertandingi menyebar dari token itu. Tubuh Bing Wu Qing bergetar hebat. 2347 Ini, aura ini adalah pembunuh jiwa naga. Ini adalah token jiwa naga. Ditong sebenarnya memiliki token jiwa naga. Begitu token jiwa naga terungkap, ekspresi tujuh pemimpin dan tetua klan berubah drastis. Mereka semua sangat terkejut, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Bing Wu Qing begitu ketakutan sehingga dia segera melepaskan tenggorokan Santong. Pembunuh jiwa naga benar-benar memberimu token jiwa naga. Bing Wu Qing menatap token jiwa naga di tangan Santong dengan tak percaya. Aura mengerikan yang terpancar dari token jiwa naga mengguncang jiwa Bing Wu Qing. Hanya token jiwa naga saja sudah cukup untuk membuat Bing Wu Qing merasakan dampak yang begitu kuat. Token jiwa naga adalah perintah tertinggi para dewa naga. Setelah token jiwa naga terungkap, itu bisa memobilisasi semua pembangkit tenaga listrik dewa naga, termasuk pasukan bawahan. Setiap orang harus mematuhinya tanpa syarat. Bing Wu Qing, kamu tampaknya sangat takut. Apakah kamu takut pada token jiwa naga atau leluhur naga? Santong bertanya dengan senyum dingin, sambil melambaikan token jiwa naga di tangannya. Kamu bukan anggota dewa naga. Pembunuh jiwa naga tidak akan pernah memberimu token jiwa naga. Hanya anggota dewa naga yang memenuhi syarat. Token jiwa naga melambangkan pemimpin klan dewa naga. Selain tiga dewa naga, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat, kata Bing Wu Qing dingin. Dia memang takut pada pembunuh jiwa naga. Bahkan aura yang terpancar dari token jiwa naga sudah cukup membuatnya gemetar ketakutan. Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Token jiwa naga memang diberikan kepadaku oleh leluhur naga. Kamu juga tahu bahwa hanya anggota dewa naga yang memenuhi syarat untuk menerima token jiwa naga, jadi token jiwa naga ini bukan untukku. Bagaimana apanya? Huo Yuan bertanya dengan muram. Tidak ada apa-apa. Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Kau boleh bertarung jika kau mau, tetapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau harus tahu apa arti token jiwa naga. Santong, beraninya kau mengancam kami. Teriak Jin Minghe dengan marah. Santong mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak punya kemampuan itu. Ini adalah ide leluhur naga. Jangan berani-berani menggunakan pembunuh naga untuk menekan kami. Apa menurutmu kami takut dengan pembunuh jiwa naga miliknya? Aku akan membunuhmu hari ini. Sui Zhang Kong meraung dengan marah. Kekuatan mengerikan meletus dan dia akan membunuh Santong. Santong tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, Karena kamu tidak takut, maka kamu bisa mencobanya. Berhenti. Bing Wu Qing berteriak keras. Sui Zhang Kong memandang Bing Wu Qing dengan bingung dan bertanya, Elder Bing, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Membunuh seorang kaisar suci bintang satu lebih mudah daripada membunuh seekor semut bagiku. Fakta bahwa dia memiliki token jiwa naga berarti Long Sihun juga sedang mengawasi tujuh alam dewa. Kakek Sui, kita tidak bisa menyentuhnya sekarang. Dewa naga telah memulihkan kekuatan asalnya, yang berarti Long Sihun kemungkinan besar telah memulihkan kekuatan puncaknya. Biarpun ketujuh kakek bekerja sama, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkannya. Gadis suci klan jiwa es mengerutkan kening. Saat sang suci berkata demikian, Sui Zhang Kong menjadi benar-benar putus asa. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya Long Sihun selama pertempuran besar saat itu. Jika tiga jenius super dewa naga tidak mengkhianati mereka, klan iblis surgawi dan tujuh klan akan hancur. Kakek Bing, saintes benar. Jangan gegabu, kata Huo Lingtian cepat. Seng Ying, kamu beruntung hari ini. Ayo pergi. Bing Wuking memelototi Santong dan berteriak dengan marah. Dia kemudian berbalik dan pergi. Aku tidak akan mengantarmu. Santong tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat. Mu Kian He menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak berani melakukan apapun saat ini. Santong mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya bisa berbaring dan menonton. Huo Yuan dan yang lainnya tidak sabar untuk membunuh Santong. Terima kasih, Tuan Muda Ditong. Setelah Bing Wuking dan yang lainnya pergi, Suan Mu, Seng Ying, dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Feng Wuchen menyimpan token jiwa naga dan berkata tanpa daya, pemimpin klan Seng Ying, pemimpin sekte Suan Mu, saya telah mengatakan berkali-kali bahwa saya bukan lagi Tuan Muda dari klan Roh Kaisar. Tidak bisakah Anda memanggil saya Tuan Muda? Haha, kalau begitu aku panggil kamu Ditong. Xiao Yao Mi tertawa. Suan Mu tersenyum dan berkata, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, kita semua pasti sudah mati di sini. Kekuatan si Tua Bing Wuking itu semakin lama semakin mengerikan. Tetua Agung Mu Jue berkata dengan sungguh-sungguh, kebencian antara tujuh klan dan kita terlalu dalam. Perang di antara kita tidak dapat dihindari. Santong berkata dengan serius, tujuan mereka sebenarnya adalah energi asal Dewa Naga. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka berencana melenyapkan empat kekuatan terlebih dahulu. Apa? Asal sumber energi. Semua orang terkejut. Tujuh klan itu terlalu berani. Mereka berani menginginkan energi asal Dewa Naga. Wajah Tua Jin Ming He tampak sangat muram. Dia berteriak dengan marah, beraninya mereka menginginkan energi asal Dewa Naga. Mereka pasti sudah lelah hidup. Tujuh klan akan melakukan apa saja demi kepentingan mereka sendiri. Bukankah mereka mengkhianati klan Roh Kaisar saat itu? Suan Mu mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh semua orang dari tujuh klan. Meskipun token jiwa naga memaksa mereka mundur kali ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Bing Wu King dan yang lainnya tidak akan menyerang secara diam-diam. Garis keturunan dari tujuh klan tidak lemah. Jika mereka mendapatkan energi asal Dewa Naga, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Pada saat itu, mereka mungkin mengancam Dewa Naga. Seng Ying berkata dengan khawatir. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang mendambakan energi asal Dewa Naga? Bukankah pada akhirnya mereka semua mati? Tujuh klan itu sedang menggali kuburan mereka sendiri. Kata Xiao Yaomi dengan marah. Bitong, leluhur naga mengirimmu ke sini. Apakah kamu punya tindakan pencegahan? Tanya Suan Mu. Santong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Katakan saja jika Bing Wu King dan yang lainnya tidak menyerang, kita tidak perlu melakukan apapun. Biarkan Zizun yang menanganinya. Tanpa campur tangan Kaisar Suci, Zizun yang lain seharusnya mampu menanganinya di bawah batasan hukum langit dan bumi. Gai Jun mengangguk. Karena leluhur naga berkata demikian, kita tidak perlu khawatir. Awasi saja tujuh klan. Para senior, aku akan kembali berkultifasi terlebih dahulu. Kultifasiku jauh lebih lemah dari kalian. Aku harus bekerja keras. Santong tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Feng Wu Chen. Saya ingin tahu bagaimana kultifasi saudara Feng, pikir Santong. Dia sangat menantikan untuk melihat kultifasi Feng Wu Chen ketika dia keluar dari pengasingan. Di istana wilayah klan Roh S. Wajah ketujuh leluhur dan tetua tampak pucat. Mereka sangat marah. Sialan Santong. Beraninya dia menggunakan pembunuh jiwa naga untuk mengancam kita. Mu Qian He mengumpat. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kakek, tenanglah. Bukankah kita masih punya kesempatan? Kata seorang pemuda. Dia adalah tuan muda dari klan Roh Kayu, Musiu. Jangan khawatir tentang klan kerajaan suci untuk saat ini. Long Si Hun tidak bisa mengawasi tujuh alam dewa sepanjang waktu. Kami akan mengambil tindakan setelah beberapa saat dan berhadapan langsung dengan dewa naga, kata Jin Jing Tian, tuan muda klan jiwa emas. Jing Tian benar. Dengan kultifasi kita, menangkap orang-orang di kuil dewa naga hidup-hidup adalah hal yang mudah. Baik itu energi asal dewa naga atau klan raksasa, itu adalah hal yang mudah bagi kita. Huo Ling Tian tersenyum percaya diri. Huo Yuan menganggup dan berkata, suan mudan yang lainnya pasti akan mengawasi kita. Ling Tian, saya serahkan masalah ini padamu. Jangan khawatir, kakek. Huo Ling Tian tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan kuil dewa naga. 2348 Suer, Jing Tian, Mu Siu, kalian semua juga ikut. Lebih cepat lebih baik. Selama kita mendapatkan energi asal, aku tidak akan takut pada Long Si Hun. Dan Feng Wu Chen itu, leluhur naga pasti akan menghargai keberadaannya. Sebaiknya kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Saat itu, tidak masalah jika kuil dewa naga dihancurkan. Apa yang bisa Long Si Hun lakukan padaku? Ingat, tingkat pengolahanmu belum mencapai tingkatan kaisar suci. Kekuatanmu tidak bisa melebihi seorang suci. Bing Wu Qing menatap Ichi Snow dan yang lainnya sambil berbicara. Kesombongannya membuatnya tampak seperti dia tak terkalahkan. Ya, kakek. Jawab S. Salju dengan hormat. Dia kemudian meninggalkan Aula bersama Tuan Muda. Bing Wu Qing melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang yang menyegel dunia dewa. Dia berkata dengan dingin, karena kita tidak bisa mengisolasi hukum langit dan bumi, kelangsungan dunia dewa tidak ada hubungannya denganku. Lalu bagaimana jika kita menghancurkan dunia dewa? Penatua Bing, San Tong memiliki token jiwa naga. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sui Zhang Kong mengerutkan kening. Ditong memiliki token jiwa naga dan kekuatan Long Si Hun. Kultifasiku saat ini tidak cukup untuk melawan Long Si Hun. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. Berikan perintahnya. Segera kirim orang ke dunia suci dan persiapkan istana untuk tujuh ras. Pada saat yang sama, cari tahu tentang kekuatan dewa naga dan iblis surgawi. Setelah kita menghancurkan dewa naga, kita akan segera pergi ke dunia suci. Wajah Bing Wu Qing Muram. Dia telah memutuskan untuk mendapatkan energi asal dan membawa tujuh ras ke dunia suci. Jika mereka bisa mendapatkan energi asal dewa naga, kekuatan tujuh ras akan meningkat pesat. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut dengan kekuatan besar lainnya di dunia suci. Ya, tetua Bing benar. Keturunan dewa naga bukanlah masalah. Yang benar-benar perlu kita hadapi adalah Long Si Hun dan iblis surgawi dari dunia suci. Kita harus membalaskan dendam klan kita, kata Jin Ming He dengan kejam. Matanya menyipit saat kilatan dingin melintas di matanya. Jika itu masalahnya, aku akan membunuh Ditong dengan tanganku sendiri setelah kita pergi ke dunia suci. Mu Kian He mengertakkan gigi. Patriark, serahkan urusan pergi ke dunia suci kepada Pak Tua, kata tetua ketiga dari ras jiwa es. Ya, tetua ketiga adalah seorang Master Feng Shui. Aku tidak khawatir menyerahkan istana tujuh klan di tangan tetua ketiga. Di luar kuil, Ichi Snow segera mengirim anggota klannya ke kuil dewa naga untuk berjaga-jaga. Kakak Ling, apa pendapatmu tentang Feng Wu Chen? Es Salju memandang Huo Ling Tian dan bertanya. Feng Wu Chen ini tidak sederhana. Dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Dia adalah seorang alkemis yang luar biasa. Ada banyak kekuatan kuno dan api ilahi di tubuhnya. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, kata Huo Ling Tian. Dia sangat menghargai Feng Wu Chen. Dia tidak meremehkannya meskipun budidayanya lebih tinggi dari Feng Wu Chen. Tuan muda dari ras roh guntur, Lei Zhong, berkata dengan heran, alkemis. Kalau begitu, Kakak Ling, bukankah lebih baik bagimu untuk menahannya? Apa yang perlu ditakutkan? Kau bisa membuat bocah nakal Feng Wu Chen itu berlutut hanya dengan satu pikiran. Huo Ling Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Prestasinya di bidang alkimia tidak seburuk yang kamu kira. Terus, dia bahkan belum mencapai alam transformasi suci. Kita bisa menghancurkannya dengan satu jari. Tuan muda dari ras roh angin, Feng Jitian, berkata dengan nada meremehkan. Ichi Snow menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Ling benar. Feng Wu Chen tidak sederhana. Kita tidak bisa meremehkannya. Karena garis darah es kuno, aku dapat dengan jelas merasakan aura berbahaya yang kuat dari Feng Wu Chen. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalam tubuhnya. Ya, aku juga punya perasaan itu. Huo Ling Tian mengangguk. Saintes, Kakak Ling, menurutku kamu memujinya dan merendahkan prestis semua sendiri. Apa yang perlu ditakutkan dari bocah nakal yang bahkan belum mencapai alam transformasi suci? Bahkan jika itu Lin Suan Tian yang sebelumnya, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Elementalis kayu itu berkata dengan nada meremehkan. Memukul. Huo Ling Tian menamparkan kepala ahli elemen kayu itu dan memarahi, Sudah kubilang jangan meremehkannya. Kau dengar aku. Aiyo, Kakak Ling, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Aku tahu. Oke, elementalis kayu itu memegangi kepalanya dan terlihat sedih. Hei hei, Kakak Ling, kami pasti tidak akan meremehkannya. Feng Jitian, Lei Zhong, dan Jin Jing Tian buru-buru menghindar ke samping sambil tersenyum di wajah mereka. Dasar bajingan, gerutu sang elementalis kayu sambil menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Es salju menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tuan Muda, kami telah mencari di kuil utama agung tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kami tidak dapat menemukan mantra reinkarnasi. Cincin penyimpanan iblis lilin dan Suanyu telah diambil oleh Feng Wuchen. Saya khawatir reinkarnasi mantra telah jatuh ke tangan Feng Wuchen. Pada saat ini, suara hormat terdengar di telinga Huo Ling Tian. Apakah kamu juga sudah memeriksa lokasi Suanyu? Huo Ling bertanya melalui telepati. Tuan Muda, kami sudah memeriksa tetapi tidak menemukan apapun. Suara hormat terdengar. Huo Ling Tian sedikit mengernyit saat kemarahan melintas di matanya yang hitam pekat. Ada apa dengan kakak Ling? Kenapa dia tiba-tiba? Ichisno bingung ketika dia melihat sorot mata Huo Ling Tian. Namun, dia tidak melanjutkan masalah itu. Ayo kita kembali. Kita akan bergerak setengah bulan kemudian. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, kata Huo Ling Tian dan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, di gua bawah tanah yang sangat tersembunyi di tujuh alam ilahi. Suanyu, serahkan mantra reinkarnasi. Tuan Muda pasti akan menempatkanmu pada posisi penting. Membantumu naik ke dunia suci akan sangat mudah, kata seorang anggota perlombaan jiwa api dengan dingin dan arogan. Anggota Fire Soul Rache lainnya mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa menangani kami dengan memikat kami ke sini? Siapapun dari ras jiwa api kami dapat membunuhmu dengan satu jari. Tuan Muda mengincar mantra reinkarnasimu. Serahkan mantra itu dan kami akan mengampuni nyawamu. Perlombaan jiwa api? Iya. Suanyu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Kembalilah dan beritahu Tuan Mudamu bahwa Pak Tua akan melakukan perjalanan ke perlombaan jiwa api besok dan secara pribadi menyerahkan mantra reinkarnasi kepada Tuan Mudamu. Suanyu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Karena dia setuju, Pak Tua tidak akan menarik kembali kata-katanya. Melapor kepada Tuan Muda, Kami telah menemukan Suanyu. Orang tua ini masih hidup dan telah setuju untuk menyerahkan mantra reinkarnasi kepada Tuan Muda. Melihat Suanyu telah setuju, seorang anggota ras jiwa api segera mengirimkan pesan kepada Huo Lingtian. Oh, Suanyu kamu masih hidup. Huo Lingtian baru saja kembali ke perlombaan jiwa api ketika dia dikejutkan oleh berita itu. Huo Lingtian telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Suanyu dibunuh oleh Zusa dengan satu serangan telapak tangan, dan jiwanya pun tercerai-berai. Suanyu pasti akan mati saat itu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Bukankah itu tubuh asli Suanyu? Apakah itu orang lain? Mungkinkah itu Doppelganger? Itu tidak mungkin. Jika itu adalah Doppelganger, tidak mungkin aku tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Suanyu terluka parah saat itu dan tidak bisa melarikan diri. Zusa juga tidak akan memberinya kesempatan. Itu aneh. Bagaimana benda lama ini bisa lolos? Huo Lingtian tidak dapat memahaminya. Bahwa Suanyu kembali menemuiku segera. Huo Lingling menyampaikan perintah. Suanyu, Tuan Muda Kami berkata bahwa Anda harus segera kembali bersama kami. Jangan membuat Tuan Muda Kami tidak senang. Hukum langit dan bumi di tujuh alam ilahi tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Muda Kami. Seorang anggota ras jiwa api mengancam. Baiklah, baiklah. Kalian yang memimpin jalan. Suanyu tersenyum tipis. Saat ketiga anggota Fire Soul Rache berbalik, mereka meletakkan tangan mereka di belakang punggung dan diam-diam membentuk segel dengan tangan kanan mereka. 2349 Suanyu, jangan main-main. Apakah menurut Anda kami tidak tahu? Salah satu anggota klan berkata dengan dingin saat Suanyu diam-diam membentuk segel. Dengan kultivasi mereka, mereka dapat mendeteksi setiap gerakan Suanyu. Kau salah paham, kata Suanyu sambil tersenyum masam. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melihat ke belakang. Ketiga anggota klan itu berbalik. Suanyu kemudian melambaikan tangannya dan barisan hijau besar muncul dari udara tipis di dalam gua. Itu memancarkan energi yang menakutkan. Ini adalah susunan reinkarnasi. Pak Tua mengandalkannya untuk berkultivasi. Sekarang aku akan kembali bersamamu, tentu saja aku harus melindunginya agar tidak ditemukan oleh orang lain. Ini adalah darah, keringat, dan air mata Pak Tua. Pak Tua baru saja membentuk segel untuk membuat susunan ilusi, kata Suanyu sambil tersenyum masam. Sambil berbicara, dia membentuk segel di depan ketiga anggota klan. Susunan besar yang memancarkan energi mengerikan itu lenyap begitu saja. Arai reinkarnasi ini tidak sederhana. Arai ini mengandung energi yang sangat besar, kata salah satu anggota klan dengan terkejut dan tidak percaya. Suanyu tersenyum tipis. Energi dari susunan reinkarnasi terbentuk dengan menyerap energi dari para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di tujuh dunia ilahi. Ini adalah salah satu kekuatan mantra reinkarnasi. Hal yang paling menakutkan tentang mantra reinkarnasi adalah ia dapat mengendalikan orang lain. Begitu, pantas sejatuhan muda menyukai mantra reinkarnasi, salah satu anggota klan menganggup dan menghilangkan keraguannya. Orang tua itu membawamu ke sini karena dia ingin mengenal para ahli kuno, kata Suanyu sambil tersenyum, terlihat sangat tulus. Ketika Suanyu menyadari ada seseorang yang mencarinya, dia sudah menebak bahwa itu ada hubungannya dengan mantra reinkarnasi. Dia hanya tidak tahu bahwa itu adalah klan roh api pada saat itu. Tuan muda pasti sangat menyukainya. Ayo pergi, kata salah satu anggota klan sambil tersenyum. Dalam sekejap, ketiga klan membawa Suanyu ke istana klan roh api. Seperti yang diharapkan dari kekuatan kuno, meskipun ada kurang dari seribu orang di klan roh api, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Begitu mereka tiba di istana klan roh api, Suanyu merasakan aura destruktif. Dia sangat terkejut. Salam, tuan muda. Suanyu telah dibawa kembali. Ketiga anggota klan itu berlutut dengan satu kaki. Mundur, kata Huo Lingtian lembut, menatap Suanyu dengan tenang dan dingin. Orang tua ini menyapa tuan muda klan jiwa api. Suanyu menangkupkan tinjunya dengan sopan. Huo Lingtian berkata dengan tenang, kamu masih hidup. Suanyu tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Huo Lingtian menerimanya secara langsung. Kamu, bukan, dan kamu, jadilah. Bukan, kamu, kamu, tet aku, menjadi, tidak, te, menjadi. Oh, beritahu saya, Huo Lingtian semakin penasaran. Suanyu melirik ke arah Huo Lingtian yang penasaran dengan matanya yang dalam dan berkata, tuan muda huo. Sepertinya anda sangat tertarik. Saya memang sangat tertarik dengan mantra reinkarnasi anda, Huo Lingtian langsung mengakuinya. Huo Lingtian menyesap tehnya dan berkata, saya tidak suka bertele-tele. Jika senior Suanyu bersedia menyerahkan mantra reinkarnasi, anda akan menjadi anggota klan roh api mulai sekarang. Klan roh api akan membantumu naik ke dunia suci dan meningkatkan kultifasimu. Bagi klan roh api, kamu bahkan bisa dijadikan tetua tamu klan roh api. Huo Lingtian memandang Suanyu. Dia menemukan bahwa ekspresi Suanyu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah Suanyu tidak peduli dengan kondisi yang dia tawarkan. Naik ke dunia suci, Suan anda juga dapat naik ke dunia suci dengan bantuan mantra reinkarnasi. Adapun klan roh api, Suanyu sama sekali tidak mempercayai Suanyu karena nama keluargamu bukan huo. Apa yang disebut posisi tamu sebagai penatua tidak lebih dari taktik penundaan. Melihat Suanyu tidak mengatakan apa-apa, Huo Lingtian berkata, senior Suanyu, ini adalah kondisi terbaik yang bisa saya tawarkan. Jika anda tidak setuju, saya rasa anda tahu konsekuensinya. Ancaman. Ancaman yang terang-terangan. Huo Lingtian tidak suka bertele-tele. Meskipun dia sangat menginginkan mantra reinkarnasi, jika Suanyu tidak setuju, dia bisa membunuh Suanyu dan mengambil mantra reinkarnasi untuk dirinya sendiri. Di seluruh tujuh alam dewa, selain Feng Wuchen, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya rasa bahaya. Huo Lingtian bersedia menawarkan kondisi ini karena dia membutuhkan Suanyu untuk membimbingnya dalam mengolah mantra reinkarnasi. Dia bahkan perlu memahami segalanya tentang mantra reinkarnasi. Ekspresi Suanyu tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Huo, Anda salah paham. Syarat yang anda tawarkan memang menggoda, tetapi Pak Tua telah hidup selama bertahun-tahun. Dia telah melihat semuanya. Pak Tua hanya ingin meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin sehingga dia dapat naik ke dunia suci dan melihat dunia yang lebih kuat. Begitu dia selesai berbicara, sebuah gulungan muncul di tangan Suanyu yang layu. Dia kemudian menjentikan jarinya dan gulungan hitam itu terbang menuju Huo Lingtian. Tuan Muda Huo, ini adalah mantra reinkarnasi. Suan Anda tersenyum tipis. Yang sebenarnya dia inginkan adalah meningkatkan budidayanya. Segala sesuatu di dunia bergantung pada kekuatan. Yang kuat dihormati, dan yang lainnya hanyalah sebuah gelar. Suanyu tahu betul apa yang dia inginkan. Huo Lingtian menatap Suanyu dengan kaget. Dia tidak menyangka Suanyu akan memberinya mantra reinkarnasi begitu saja. Itu benar, dia benar-benar memberikannya padanya. Tidak, dia memberikannya padanya. Untuk sesaat, Huo Lingtian tertegun. Huo Lingtian melirik gulungan itu dan berkata, Senior Suanyu, saya bisa memberi Anda sebuah pil. Jika Anda bersikeras pada nilainya, itu adalah pil tingkat sein. Ini dapat membantu Anda mencapai puncak tujuh alam dewa dalam waktu satu bulan. Titik, itu cukup untuk mengaktifkan kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pil yang memancarkan cahaya redup muncul di tangan Huo Ling. Terima kasih, Tuan Muda Huo. Suanyu mengucapkan terima kasih kepadanya sambil menangkupkan tangan dan menerima pil itu tanpa ragu. Pada saat itu, wajah lama Suanyu tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi ekstasi. Meskipun kekuatan mantra reinkarnasi juga dapat membantunya meningkatkan budidayanya, kecepatannya masih terlalu lambat. Suanyu sangat ingin meningkatkan budidayanya ke puncak tujuh alam dewa. Karena hanya dengan begitu dia tidak akan takut pada semua orang di tujuh alam dewa, termasuk Feng Wuchen dan yang lainnya. Suanyu, karena kau memberiku mantra reinkarnasi, kau adalah anggota klan roh api mulai sekarang. Suanyu dapat tinggal di klan roh api untuk berkultivasi. Mengenai mantra reinkarnasi, aku harus meminta saran dari senior Suanyu, kata Huo Lingtian dengan sopan. Kalau begitu aku akan menerimanya. Suanyu mengangguk. Sebagai perbandingan, keamanan klan roh api seribu kali lebih baik daripada gua Suanyu. Setelah Huo Lingtian bertanya tentang metode kultivasinya, dia memerintahkan anggota klannya untuk mengatur agar Suanyu tinggal di salah satu istana klan roh api, yang merupakan milik eksklusifnya. Dengan pil ini, aku bisa naik ke alam suci kapan saja. Dong Huang Wuji dan Lin Suantian tidak ada apa-apanya bagiku. Suanyu mencibir dalam hatinya sambil menyipitkan matanya. Huo Lingtian, oh Huo Lingtian, jangan bermain api. Suanyu mencibir dalam hatinya. Mantra reinkarnasi diciptakan oleh Suanyu, dan butuh banyak usaha baginya. Meskipun itu bukan keterampilan ofensif, itu tetap sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa memberikannya? Tentu saja, ini adalah rencana Suanyu. 2350. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Fiuh! Huo Lingtian telah berkultivasi di istana selama tiga hari. Di bawah bimbingan Suanyu, Huo Lingtian telah menguasai kendali mantra reinkarnasi. Suanyu diam-diam kagum dengan bakat dan kemampuan pemahaman Huo Lingtian yang menakutkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengolahnya dalam tiga tahun, apalagi tiga hari. Tuan Muda Huo memang seorang jenius tingkat atas. Hanya butuh tiga hari bagimu untuk menguasai mantra reinkarnasi. Orang tua ini benar-benar inferior, kata Suanyu sambil tersenyum. Kata-kata ini tulus. Meski kata-katanya tulus, Suanyu bahkan lebih bahagia di hatinya. Mengolah mantra reinkarnasi tidaklah sesulit itu. Huo Lingtian berkata dengan ringan. Seolah-olah berhasil mengolah mantra reinkarnasi dalam tiga hari bukanlah apa-apa baginya. Apakah dia harus sombong? Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius kuno yang hebat? Wajah tua Suanyu tak dapat menahan diri untuk berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja, ini juga berkat bimbingan senior Suanyu. Kalau tidak, mustahil untuk menguasainya dalam tiga hari, Huo Lingtian menambahkan demi Suanyu. Setelah Huo Lingtian mengatakan ini, Suanyu merasa sedikit lebih baik. Setidaknya dia tahu barang-barangnya. Momomomong, senior Suanyu, berapa banyak orang yang bisa dikendalikan oleh mantra reinkarnasi? Tanya Huo Lingtian. Saat itu, Suanyu mengendalikan puluhan ribu ahli. Ini sudah sangat menakutkan, tetapi Huo Lingtian merasa ini bisa menjadi lebih mengerikan lagi. Huo Lingtian benar-benar ambisius. Anak ini pasti punya niat lain untuk mengolah mantra reinkarnasi. Suanyu berpikir, tetapi dengan cepat berkata, orang tua ini benar-benar tidak tahu. Setelah mengendalikan begitu banyak ahli, saya belum menemukan waktu di mana saya tidak dapat mengendalikan mereka. Saya mengerti, sudah cukup. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior Suanyu. Huo Lingtian mengangguk. Tuan Muda Huo, siapapun yang mengolah mantra reinkarnasi tidak dapat dikendalikan. Saya harap Tuan Muda Huo akan menggunakannya dengan hati-hati. Jika Anda ingin mengendalikan lebih banyak orang, Tuan Muda Huo perlu memperkuat kekuatan mantra reinkarnasi, kata Suanyu dengan serius. Jumlah orang yang dikendalikan harus sesuai dengan kekuatan mantra. Tidak ada orang lain yang akan mengetahui mantra reinkarnasi. Huo Lingtian mengangguk lagi, lalu membakar gulungan itu. Orang tua, aku akan kembali dulu. Suanyu menangkupkan tinjunya, dan menghilang begitu saja. Sejak Huo Lingtian telah diinstruksikan, sudah waktunya bagi Suanyu untuk mulai berkultivasi. Dari reinkarnasi, dari reinkarnasi waktu. Dari mantra reinkarnasi. Karena aku tidak bisa mengendalikan mereka yang mengolah mantra reinkarnasi, aku akan membunuh mereka saja, pikir Huo Lingtian dalam hati. Niat membunuh yang ganas terpancar di matanya. Sekarang dia telah berhasil mengembangkan mantra reinkarnasi, Suanyu tidak lagi berguna baginya. Huo Lingtian tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengembangkan mantra reinkarnasi hidup di dunia ini. Sayangnya perhitungan Huo Lingtian tidak setepat perhitungan Suanyu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, kuil naga yang sunyi akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya, dan banyak orang telah keluar dari pengasingan satu demi satu. Setelah hampir 20 hari pengasingan, basis budidaya penduduk kuil dewa naga meningkat beberapa bintang secara liar seolah-olah mereka dibantu oleh para dewa. Dewa naga dan raksasa tidak perlu dikatakan lagi. Kebanyakan dari mereka telah melangkah ke level penguasa agung. Liu Qingyang dan yang lainnya juga telah melangkah ke tingkat penguasa, dan mereka memiliki enam atau tujuh bintang saat itu. Bahkan Yinghun, Tian Ming, dan Tian Kui, yang merupakan orang terakhir yang naik, telah melangkah ke tingkat yang mulia dewa. Yang paling menakutkan adalah Ling Xiao Xiao. Dia telah melangkah ke level Raja Besar Bintang 8, dan basis budidayanya telah melonjak empat bintang. Kita harus mengakui bahwa harta dunia suci itu mengerikan. Semua orang yang keluar dari pengasingan mereka tertawa terbahak-bahak melihat kegembiraan basis kultivasi mereka yang meroket. Mereka tidak sabar untuk memberitahu semua orang di tujuh alam dewa tentang hal itu. Apakah peningkatan basis kultivasi membuat kalian semua sangat bahagia? Saat orang-orang di kuil dewa naga sangat gembira, suara dingin dan menghina terdengar. Siapa di sana? Long Nityan adalah orang pertama yang tiba. Ledakan. Puff. Namun, jawaban untuk Long Nityan adalah serangan energi yang mengerikan tanpa peringatan. Dengan ledakan, Long Nityan, yang telah melangkah ke level penguasa agung bintang 3, memuntahkan darah di tempat bahkan dengan tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan. Tubuhnya jatuh seperti meteor, dan sebuah kawah besar tercipta di alun-alun kuil dewa naga. Long Nityan pingsan di tempat. Luka-lukanya sangat parah hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kekaguman yang tiba-tiba itu langsung menyebabkan semua orang di kuil naga menjadi pucat karena ketakutan. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi pada waktunya. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Nityan, wajah Long Tian Chou berubah drastis. Saudara Nityan, Long Qinghun segera berteleportasi keluar dan mengeluarkan ramuan untuk diminum Long Nityan yang sedang pingsan. Lukanya parah. Obat mujarabnya tidak berfungsi. Hari mau pemakan surga. Cepat! Zhang Junlan berteriak sambil menyuntikkan energi asal ilahi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkan jiwa Long Nityan. Hari mau pemakan surga terbang dan segera mengobati luka Long Nityan. Zhang Wu Hun, Cie Yuan, dan alkemis kuat lainnya datang membantu. Luka Long Nityan sangat parah sehingga dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja jika dia tidak berhati-hati. Untuk sesaat, orang-orang di kuil Dewa Naga sangat marah. Aura pembunuh yang dingin dari besi dan darah membumbung tinggi ke angkasa bagaikan binatang buas yang terbangun. Mereka datang dengan niat jahat. Feng Qianyang mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuannya sangat muram. Kekuatan kuno, Liu Qingyang mengepalkan tinjunya, kukunya menusup dagingnya, tetapi dia tidak merasakan apapun. Pikirannya dipenuhi amarah. Wajah Ling Xiao Xiao sangat dingin. Hari ini seharusnya menjadi hari perayaan di kuil Dewa Naga, tetapi mereka malah membuat masalah. Berdengung, berdengung. Energi yang sangat dahsyat keluar dari tubuh Ling Xiao Xiao. Inilah energi asal Ras Raksasa. Dalam sekejap, ruang Master Gatwalt bergetar hebat. Aura Ling Xiao Xiao melonjak dengan cepat, dan dia melangkah ke puncak level Raja Agung Bintang 9 dalam sekejap. Dia bahkan setengah langkah menuju alam transformasi ilahi. Master Sekte, Ras Jiwa Air telah mengambil tindakan, seseorang di kuil Dewa Naga segera melaporkan. Di istana Sekte Suci Suanding, Suanmu berkata, intervensi bila perlu. Di atas kuil Dewa Naga, tiga sosok muncul dari udara tipis. Tidak ada sedikitpun fluktuasi di udara, tetapi kekuatan destruktif yang tak tertandingi seperti para dewa di atas sembilan surga, mengguncang pikiran semua orang di kuil Dewa Naga. Salah satu dari ketiganya lebih kuat dari Lin Suantian. Aura Ling Xiao Xiao yang melonjak langsung dikalahkan. Hah! Seorang pria menatap Ling Xiao Xiao dengan dingin dan mendengus. Puff! Aura menakutkan meledak seketika, mengguncang Ling Xiao Xiao hingga dia memuntahkan darah. Tubuh halusnya bergetar, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Menghadapi aura yang mengerikan itu, Ling Xiao Xiao bisa bergerak. Pihak lain terlalu kuat. Itu adalah penindasan yang total. Xiao Xiao, ibu naga dan Xiao King Ching berteriak ngeri. Sampah tak berguna, hanya itukah yang kau punya. Ras Raksasa, Dewa Naga, itu semua omong kosong. Seseorang mengutup, mengatakan bahwa kuil Dewa Naga tidak berharga. Hentikan omong kosong itu dan serang. Pria lain berkata dengan dingin. Suara mendesing. Namun, pada saat itu, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang seperti iblis bersembunyi di kegelapan, memancarkan aura yang menyeramkan yang menyeramkan.